Ini adalah muka barefes aku ya Sebenernya aku agak-agak malu juga nih ya Karena biasanya aku selalu danden gitu ya Terus tiba-tiba aku mukanya harus polosan Halo teman-teman, gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga selalu sehat ya Dan balik lagi bareng aku TV Casa Vela di acara Casa Vela Talks Kita bincanglah hal yang menginspirasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik nih buat hidup kita ke depan Dan spesial banget TV kali ini ngobrol sama salah satu beauty content creator Yang mungkin kamu juga pernah kepo-kepoin dia nih Yaitu Novita Ambarwati Hai Sehat ya kamu hari ini? Sehat banget Siap, pokoknya aku tuh kagum ya sama dia Karena dia tuh punya kesibukan juga gitu kan Bekerja jadi burung matangga Punya baby tapi masih aktif nih untuk membuat konten-konten yang edukasi sih buat aku Kalian Novita ini juga sering buat review-review produk ya Jadi kita juga tau nih kira-kira produk kecantikan mana sih yang cocok buat kita pake Dan spesialnya juga ya hari ini Novita ngajakin aku buat di makeup Jadi ini adalah muka bare face aku ya Sebenernya aku nih agak-agak malu juga nih ya Karena biasanya aku selalu danden gitu ya Terus tiba-tiba aku mukanya harus polosan Tapi gapapa deh teman-teman sambil nanti kita juga dandan Aku bakal tanya hal-hal yang mungkin juga bisa kamu dapet ya Mulai dari cerita kapan sih dia suka sama dandan dan yang lain-lainnya Oke deh kita mulai aja dandannya Oke Oke deh daripada berlama-lama kita mendingin sekarang langsung makeup aja Iya aku penasaran kira-kira kalo wajah aku udah di makeover bakal aja apa ya Cus Oke jadi makeup ini adalah makeup yang bakal aku persembahkan untuk TV sebagai makeup indowomen Eh indowomen independent woman Sebagai busy woman yang memang kamu tuh gak punya banyak waktu Buang banyak tahapan skincare Banyak tahapan makeup Tapi itu si makeup itu bisa mewakili bahwa kepribadian kamu tuh busy woman Cheerful dan tetap natural gak berlebihan gitu Mantep Oke jadi untuk yang pertama Mau apapun makeupnya Pastiin bahwa kulit wajah kita tuh bener-bener bersih Biasanya kan kalo rutinitasnya tuh cuci muka dulu nih Nah sekarang aku bakal bersihin pake ini cleansing oil Oke berarti aku lepas dulu kacamatanya Oke ibu Tiwi aku izin ya Oke Nah untuk pengaplikasiannya nih kamu bisa ke atas Itu Hmm Ini ada cabai-cabai gmall ya bu Tuh salian beraktifitas Iya mamam Oke Gimana nih ibu Tiwi mau ngajak ngobrol aku apa Oke Jadi sebenernya aku tuh penasaran ya sama awal mula Kamu tuh tertarik jadi beauty vlogger ya Iya Condent creator gitu Awal mulanya apa sih Karena kan Kalo aku tuh sering ngiliat instagram kamu Banyak banget bikin review Terus di youtube juga kayaknya rajin banget Sementara mungkin kan banyak orang yang kayak Gak punya energi sebanyak itu buat Gak punya energi apa Gak punya energi 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 ya aku penasaran iya jadi ketemu mulu ya bu jadi aku penasaran itu kenapa ya gitu untuk awal jadi beauty content creator ya sebenernya lucu sih aku tuh kayak ubah haluan gitu karena ter buai gitu lah jadi awalnya aku aktif di sosial media 2016 eh sorry sorry 2013 aku aktif di sosial media nah terus ini kita pakai pelembab ya kalau bisa pakai apa aja nah terus abis kayak gitu aku tuh bikin konten yang lucu-lucu karena waktu itu yang happening banget waktu aku bikin instagram di tahun itu tuh kayak akun yang memang lucu-lucuan akhirnya aku bikin lah tuh sering banget gede post sama akun-akun gede bahkan sempat terakhir ada ya nanti bisa dicantamin disini nah ini konten aku yang sempat di repost sama Kang Emil waktu itu masih jadi wali kota terus aku itu dimasuk ke apa ya si konten itu masuk ke berita-berita gitu bahkan terus sampai kayak aku ke pasar aja ada yang nanya serius ini aku keren banget karena konten lucu-lucuan aku nah terus abis kayak gitu di semester lima kayaknya aku nggak tahu kenapa tertarik ke dunia kayak cantikan gitu awalnya sih ikutan ini kan sering ikutan casting-casting presenter gitu di Bandung terus akhirnya dari situ aku punya info bahwa ada kayak informasi apa casting-casting buat model dan lain-lain akhirnya mencobalah cari peruntungan nah untuk modalnya kan harus bisa makeup ya harus bisa tampil cantik akhirnya aku belajar lagi tuh makeup gitu terus aku juga ikutan apa ya ikut kayak kontes-kontes kecantikan putra putri daerah dan lain-lain gitu terus aku berhenti tuh lucu-lucuannya nah dari situ aku kan setelah beres kuliah aku nggak ikut-ikutan lagi kontes-kontes gitu ya nah dari tahun 2016 aku bingung aku ngapain ya gitu di IG yaudah aku bikin konten lucu-lucuan eh eh sorry bikin konten beauty-beauty kayak makeup karakter kayak gitu terus ketemu lah sama banyak beberapa komunitas yang memang mewadahi aku buat belajar makeup gitu nah habis kayak gitu udah deh sampe sekarang jadi beauty content creator ini kita pakai tinted moisturizer ini udah ada SPF-nya jadi konsep untuk beraktifitas kita itu harus pakai krim yang ada SPF-nya dan ringan supaya melindungi dari papanan sinar makhari oke jadi emang dari awal ada konten yang viral terus jadi motivasi gitu ya buat terus bikin konten tapi apa sih yang bikin kamu happy gitu dan enjoy menikmati karena kan ada orang yang bosen juga atau lelah gitu terus-terusan melakukan hal itu kalau kamu gimana? boong banget sih kalau misalnya nggak lelah boong banget kalau misalnya nggak bosen gitu aku bilang aku nggak pernah bosen aku happy it's my passion gitu ya enggak sih ada tahap dimana capek tahap dimana bosen bahkan 2 tahun kebelakang ini aku sempet kayak mau udah lah aku mau pergi aja dari dunia ini maksudnya dunia konten ini gitu karena aku merasa kayak wih banyak banget nih temen-temen yang udah makin handal andal dan jago gitu untuk bikin kontennya gitu aku makin ngerasa ketertinggalan apalagi sekarang aku udah nggak bisa 100% kan untuk di depan kamera meskipun itu bukan alasan tapi aku rasa kayak udah ketinggalan aja jauh gitu masih ada sih itu mah rasa-rasa negatif yang meriputi diri ini eits iya karena kalau di dunia kreatif kayak gini ya emang nggak bisa dipungkiri sih harus apa ya bukan kejar-kejaran ya mengikuti tren apa yang lagi hype gitu tapi aku aku juga udah cukup sadar bahwa aku kayaknya udah nggak bisa lagi kesana gitu jadi yaudah gimana caranya aku tetap berkarya tapi aku tidak membebani diri aku sendiri itu jadi ya jadi memang terus berkarya ya apapun yang coba juga sih posisinya ya terus kalau misalnya untuk konten-konten yang biasa kamu bikin ya bisa kontennya apa aja sih boleh ceritain kenapa ulangi lagi logonya oh iya oke nah kalau kamu kalau misalnya orang nih pengen tahu kamu akun Instagram atau YouTube atau dimana kamu berkarya mereka bisa cari dimana sih boleh kasih tahu oke nah anaknya tuh ya akun IG aku itu pitchmate 07 kalau misalnya untuk akun oke akun IG aku pitchmate 07 akun YouTube aku ambiwono vita akun blog aku ambiwono vita.com wow wow nah biasanya kamu sharing apa aja sih disana tips-tips kecantikan aja atau ada hal lain juga hmm aku kalau di IG itu sekarang lebih ke personal life terus juga tetap ada content beauty nya tapi aku saling juga dengan personal life gitu karena ternyata orang-orang mungkin di aku di followers aku sendiri jadi itu mereka bosan mungkin ya kalau terus-terusan produk deh produk deh gitu asal jualan gitu merenanya aku juga sempet kan ada ya ada sebuah kritikan yang membangun aku bahwa katanya tuh kalau aku tuh IG aku tuh kayak katalog oh iya jadi nggak ada karya sama sekali hmm jadi akhirnya dari situ aku mulai ya aku nentuin konten aku seperti apa nggak terus-terusan produk lah gitu hmm tapi kalau selain tadi sempet ada jenuh dan lain sebagainya apa sih suka duka kamu ya selama lima tahun enam tahun ya hmm udah cukup lama ya udah macu-macu oh udah luar biasa loh followersnya udah belas ribu ya hmm baru tiga puluh tiga puluh kak hmm wow banyak banget loh tiga puluh kak nah ini suka dukanya apa sih selama ini jadi content creator apa pernah juga ngalamin ya selain yang tadi jenuh atau ada hal lain juga nih hmm itu sih paling ya lebih ke gimana cara kita suka dukanya sebenernya lebih banyak sukanya tapi dukanya juga ada ya itu tadi kan aku jadi overthinking mentalnya jadi nggak bagus kayaknya tuh pencapaian angka aja gitu kan kayak pengen mengulang ih aku dulu bisa ya postingan aku banyak kok sekarang nggak pengen kayak gitu tapi udah nggak bisa lagi gitu kayak ada pengen kejaran kesana gitu hmm dukanya paling ya itu tadi kayak ada yang orang lain kan nggak tahu ya kayak kamu kok kenapa sih postingannya bisa jadi mungkin dia mau motivasi aku tapi karena aku nggak kenal jadi kayak apa sih gitu kak kita sama sangat menyakitkan gitu hmm gitu sih nah itu sih paling penting ya guys apa itu? di leher juga pake pendidikan? hmm di leher biar kita cawerang banget sebenernya ma biar nggak beda jauh sama muka gitu ya hmm kita sih tiw suka dukanya hmm hmm nah hmm kalo misalnya ada orang ya hmm pengen mencoba menjadi beauty vlogger hmm beauty content creator hmm menurut kamu apa sih yang harus mereka lakukan? bikin konten bikin konten hmm bikin konten make up karena itu yang memang satu-satunya cara buat kita branding bahwa kita adalah beauty content creator gitu gitu aku selalu bilang itu sih sama temen-temen yang memang mau mulai hmm gak ada cara lari gak tiba-tiba langsung boom iya gitu harus ada tahapan dulu gitu mau jadi apapun gitu hmm jadi memang yaudah kalo misalnya mau jadi beauty content creator bikin banyak-banyak konten tentang make up gitu hmm nah kalo menurut kamu apa sih yang bikin seorang beauty dari content creator itu ya tiba-tiba booming terus dikenal terus banyak yang nonton hmm sama yang hmm ya akhirnya gak terlalu berkembang gitu apa sih? hmm kita dari yang booming dulu ya yang booming itu dia yang mau berusaha sungguh-sungguh hmm terus dia yang mengikuti apa nih sekarang yang lagi apa nih hmm hmm untuk yang booming untuk yang viral itu adalah dia yang memang yang mau bersungguh-sungguh bikin konten atau mungkin memang rezekinya tapi memang pasti kalo rezekinya tuh pasti ada effortnya dululah ya hmm hmm kayak misalnya Gozali kemarin oh orang-orang kan taunya Gozali orang-orang taunya kan hmm apa sih dia ya laki aja hmm padahal kan ada sesuatu hal yang dia kerjain selalu bertahun-tahun yaitu ngumpulin fotonya hmm hmm tetap harus ada effortnya sih ya kreatif banget ya jadi nah itu dia jadi dia kreatif dia mau mengikuti trend yang lagi viral apa sekarang gitu ada yang dikorbankan lah ya untuk dapetin sesuatu gitu hmm tapi kalo misalnya yang ada di zona nyaman kayak aku aku pernah ada di zona nyaman ya aku karena rasanya mungkin oh aku udah pernah ada di titik misalnya di lihat banyak orang terus juga apa ya gak susah lah mau ngedient sesuatu tuh kayak gampang-gampang aja tapi makin lama followers aku makin naik terus skill aku disitu-situ aja aku jadi kayak ngerasa aku punya tanggung jawab gitu dan itu jadi untungnya zona nyaman aku tuh gak kelamaan gitu jadinya akhirnya aku mau berubah gitu jadi nilai-nilai kreativitas itu yang harus dikembangin ya kalo misalnya mau jadi ya bukan viral juga tapi at least bisa terus berkembang dan akhirnya masih banyak manfaat gitu ya ya gitu tapi kalo kamu selain karena hobi dan suka ada dorongan lain gak sih jadi beauty content creator apa yang kamu berikan mungkin untuk yang suka nonton kamu hmm lebih jadi aku selalu bilang ke orang itu kayak aku aku aja yang gini bisa gitu nah orang-orang tuh yang punya potensi mungkin lebih potensi, waktu, materi kamu juga pasti bisa gitu karena rata-rata kan mulainya itu ya udah gak bisa gitu pernah aku juga ada yang sampe kayak orang tuh coba ya tuh alisnya before dan after wow cetar banget ya hehehe aku juga pernah banget ya ada yang kayak mungkin aku pernah waktu itu ngobrol kayak sama orang yang mungkin gak suka sama aku tapi ya dia pengen seperti aku gitu nah terus abis kayak gitu aku bilang kamu coba aja kenapa kamu gak suka sama aku kamu coba aja kamu pasti bisa karena kamu tuh punya gaya lebih dari aku gitu aku tuh ngelakuin ini semua tuh apa ya kayak ya semua orang udah bisa gitu daripada kamu punya iri hati sama aku coba kamu ngelakuin juga gitu aku selalu bilang gitu sih tapi yang ini kita off dulu bentar oke aku mau nanya nih sama kamu ya Nov kan banyak orang nih yang gak pede sama yang namanya bare face kalo kamu pede gak sih karena jujur ya kayak aku sendiri aku juga gak pede gitu sebenernya kalo ngomongin bare face karena ngerasa gak cantik lah banyak bekas jerawat lah gak ya gak terawat gitu terus ya malu aja kalo orang liat kalo kamu gimana sih kamu karena kalo aku sempet liat ya di instagram terus kamu bikin akun bikin akun lagi bikin postingan ya itu tuh sempet banyak bare face nya gitu itu gimana menurut kamu karena aku kan reviewnya produk skincare ya atau misalnya makeup aku pengen liatin sebelum sama setelah makeupnya itu seperti apa gitu jadi orang-orang tuh apa ya eh sorry salah jadi kan kalo aku review skincare gitu kan nah skincare itu biasanya memang dibutuhkan gak yang dandan dandan jedar-jedar gitu kayak natural skin awalnya juga aku pasti ada lah kayak gimana ini gak pede dan yang lain-lain tapi yaudah dipede-pedein aja karena gak berdosa gitu bukan sebuah dosa gitu bad skin test gitu gitu tapi kalo kamu emang dari awalnya udah pede atau ngerasa wah muka gue gak terlalu jelek-jelek amat lah jadi oke gitu enggak sih aku gak pola belly diri aku cakep kalo bare face enggak juga enggak juga sih kan bare face milik siapapun asal ya you proud it yaudah so it gitu so kita harus pede sama muka bare face guys karena ya tapi konteksnya kemana dulu gimana gimana lanjutin 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 tapi ya konteksnya kemana dulu kalo misalnya kamu memang ada ada acara resmi ada sesuatu hal yang memang disitu kamu harus show makeup itu kan kadang penghargaan bisa jadi artnya tuh penghargaan untuk orang yang ada di sekitar kita gitu ya kali bare face gak dong apalagi kalo misalnya kamu nih MC yang udah jetongan gitu ya hahaha ya kali gitu bare face tetep aja sih harus ya kita tau dimana kita bare face tapi bukan berarti kita enggak suka sama bare face kita gitu it's okay jadi itu dia ya harus sesuai konteks tapi bukan berarti kita tuh saking bener-bener gak pede sampai gak mau orang tuh lihat gitu tapi kalo yang kamu tau di lingkungan temen-temen kamu ya banyak masih yang bener-bener gak pede sama muka bare face kayaknya jadi pede aja sih mungkin gak nanya sampai kesana ya tapi kayaknya sekarang apalagi udah banyak campaign-campaign beauty product yang bikin cewek-cewek jadi apa jadi pede gitu kayaknya sekarang udah orang-orang udah mulai ya oke-oke aja sih sama bare face-nya gitu kayaknya ya gitu sih tapi aku gak begitu tau kalo misalnya masih ada yang berjuang buat melawan rasa ketidakpercayaan dirinya ya nanti someday kamu bakalan jadi orang yang percaya diri juga kok karena semuanya pasti melewati tahapan dimana gak percaya sama dirinya sendiri gitu soal waktu aja pelan-pelan aja tuh kalo misalnya sekarang pedenya masih pake filter it's okay gak apa-apa pake filter juga gak dosa bukan sebuah dosa gitu kan gitu wow mantep ya jadi ya berusaha pede gak ya dengan adanya diri kita tapi bukan berarti gak peduli juga sampai ya kemana-mana gak mandi gitu terus gak done dan gak juga ya tetep karena yang namanya ngerasa denin pasti kita lebih pede gak sih kalo ya itu dia jadi kayak rasa apa ya nambah nilai kepercayaan diri kita sama value kita gitu kan make up itu ya kata aku yang tadi jadi misalnya kita presenter kita MC ketika kita make up berarti kita udah dinyatakan rigi dong dengan profesi kita gitu kita tivi kali iya kita berdua ya masa depan ya aman oke aku gak tau sih hahaha aku ambil pensiun pensiun sementara aku gak tau sih kedepannya gak gimana cuman emang udah lama banget gak MC MC-MCan gitu itu tapi yakin gak ya kalau selalu ada lah kedepannya ya mungkin ini adalah masa-masa dimana aku belajar iya betul kumpulin bekal nah selama jadi beauty content creator ini ya apa aja sih yang udah kamu dapat mungkin nilai-nilai kehidupan atau hal-hal yang membuat kamu bertumbuh apa sih tentang proses penerimaan diri jadi yang aku rasain eh by the way ini aku pakai eyeshadow nya itu karena ini kita angkatnya natural ini aku pakai warna coklat terus ini dikasih glitter biar tada rada gimana gitu ya jadi ini kesannya bisa untuk formal ataupun non formal nah terus kalau aku tuh yang aku dapatkan nilai-nilai kehidupannya adalah jangan ada di zona nyaman ini adalah dunia kreatif sekali lo diem ya lo ketinggalan gitu bukan berarti jadi saing-saingan ya bukan berarti jadi saing-saingan enggak tapi ya kalau kamu udah ada di dunia ini kamu udah tahu apa aja yang bisa kamu dapatin disini kamu harus tahu menjawab gitu karena aku bisa dibilang udah ber meskipun belum sukses kan aku udah meluangkan waktu aku bertahun-tahun untuk membangun diri aku sebagai beauty content creator kalau misalnya aku nyerah itu semuanya sia-sia gitu perjuangan aku rasa takut aku gitu aku sama aja dengan tidak menghargai diri aku sendiri gitu kalau siap ya ini bukan sekedar hobi tapi banyak value juga yang bisa diambil gitu tapi kalau untuk planning kamu ke depan ya kira-kira apa sih yang pengen kamu kerjain atau yang pengen kamu capai di masa depan kalau aku ini enak enggak sih tuh kalau direkam ini apa gak usah aja mas sekarang ini gak usah ambil direkamnya stop dulu stopnya atas ya? ee nah ini eye looknya ini udah selesai ya nah sekarang kita mau pakai bedak siap siap nah aku balik lagi nanya nih sama kamu apa sih planning kamu ke depan atau hal yang ingin kamu capai ee keren kalau planning aku ke depan aku pengen aku jadi lebih baik kelajar aja sih kayak sekarang mulai ya mau belajar gak boleh ada di zona nyaman gitu aku harus memperkaya diri aku dengan apa ya dengan belajar gitu kayak misalnya aku sekarang ikut kursus-kursus gitu membuka kan aku bukan orang yang punya apa ya tinggi tangan sendirilah temen aku tuh hitungan jari nyata jari banget aku bukan tip orang yang gampang ya membuka diri ya mungkin aku memang sekarang kayak gabung-gabung komunitas ikut-ikutan kelas online ya nambah-nambah temen gitu sharing-sharing karena dengan sharing itu kalau memang kita ketemu sama orang yang tepat sharing itu jadi sebuah perubahan buat hidup ini gitu mantep banget setau aku juga kamu ini aktif ya di beberapa komunitas kalau tidak salah aku juga kan pernah diajak tuh ke salah satu kegiatan bareng komunitas boleh diceritain sih iya jadi waktu itu sebelum aku hamil sampai bahkan aku hamil aku sempet handle komunitas komunitas beauty gitu terus Indonesia oh keren banget cuman kayak cuman sekarang tuh udah off pakum cuman ada pengelola barunya gitu nah itu juga sebuah prestasi aku sih menurut aku ya di beauty content creator ini aku bisa kayak nge-handle banyak orang di sebuah event atau di sebuah project kalau misalnya aku lagi insecure aku ingetnya kesana wih aku pernah ya di masa-masa itu gitu karena gak gampang kan sih paling dan setahu aku kamu tuh orangnya aktif banget gitu apa yang kamu rasain saat kamu aktif atau ada gak kehampaan kalau misalnya kamu gak ngapa-ngapain ada sih kalau kehampaan aku gak ngapa-ngapain ih aku useless banget kenapa sih hidup aku gak berguna gitu sih aku yang rasainnya kalau aku gak ngapa-ngapain tuh gitu nah tadi karena kita temanya natural jadi aku ini pakenya translucent powder nah translucent powder ini dia kayak gak ada warnanya gitu jadi jangan khawatir keputihan atau gimana dia cuman nge-set apa complexion tadi kita pakai tinted moisturizer-nya aja jadi biar tahan lama gitu mantap ya tapi kalau sebagai beauty vlogger ya pasti memang kamu banyak banget dong apa? makeup kamu oh iya tapi aku cuman punya dua ini tadinya aku tuh pengen jadi beauty vlogger yang mau makeupnya banyak tapi aku tuh sekarang cuman punya dua rak dua rak jadi aku sedang belajar untuk beauty minimalism hmm itu dari mana tuh? dari ketidakberdayaan aku beresin makeup dan aku merasa kayak kayak kayaknya aku gak bisa beres-beres deh orangnya dan daripada aku membuat dosa lebih banyak lagi di muka bumi ini jadi aku itu deh kayak misalnya sekarang yang udah selesai aku review aku coba misalnya tawarin siapa kalau mau gak dipake itu misalnya atau dan aku memang gak menjual barang-barang kerjaan aku aku gak jual kecuali yang aku beli sendiri aku lebih sering aja nawarin mau gak nih ini barang produknya kalau misalnya udah gak aku pake lagi itu dan setiap bulan aku pasti ngeluarin barang jadi aku punya patokan dua rak itu kalau itu udah penuh harus dikeluarin jadi aku cuman punya dua rak doang dua lemari kecil ukuran tingginya cuma 100 cm gitu apa 60 cm gitu jadi itu patokan banget itu udah penuh yaudah dan aku juga suka jual-jualin barang yang kayak misalnya aku bulan ini belanja barang terus karena cuma rasa penasalan nanti aku jualin lagi gitu sih jadi aku gak mau punya banyak-banyak barang dua raknya itu sebesar apa ya? itu cuman 60 cm tingginya tiga tingkat lebarnya paling 100 cm gitu tau berapa ya ini gak banyak ini aku terus punya sekamar make up semua serius? serius wah tapi keren juga sih dengan minimalis ya aku juga beberapa kali dikasih lipstick ada juga masker terus ya macem-macem ya terima kasih sekarang kita mau pake lipstick ini kita pake warnanya dulu nah kalo misalnya kamu punya bibir yang kering ini sebenernya bisa pake lip balm dulu atau pake lip matte yang udah ada lip care nya sekarang udah banyak banget atau rajin-rajin di scrub kenapa? gue boleh ngalah nah jadi biar nanti bibirnya mantuliti itu iya yui iya yui iya yui iya yui yui cia cia ini sama iyo langsung banget eksekusi kerenan aku gak bisa tau kayak kamu kaya duya kaya duya kaya duya gitu ini kita bakal pake ombre biar kesan seger aja gitu yang beli dalam oke guys ini merupakan hasil dari makeover temen aku Avita Ambarwati dan semoga obrolan kita sambil kita make up-make up ini punya dampak yang positif ya buat kamu yang pastinya juga bikin kita tau hal baru nih oke nih dan terakhir dari Novita mungkin ada hal yang ingin kamu sampaikan buat kita oke jadi dari pengalaman aku yang selama ini aku jalanin adalah jangan pernah berhenti untuk belajar jadi dari yang aku alami adalah jangan pernah berhenti untuk belajar jangan puas ada di satu titik zona nyaman terus 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 belajar dan tonton video youtube ya TV karena pasti nanti bakal banyak banget video-video yang bisa mengedukasi kita yang bisa bikin kita semangat lagi untuk menjalani kehidupan ini yeay thank you very much aku doain semoga kamu juga selalu happy sukses dan impian kamu bakal tercapai ya amin 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 am